Intro Halo Smart Viewers Welcome to Sore Sore Seru Seru banget tentunya Masih bersama gue Nathan dan Dan kali ini sama gue Yunia Oke dan selama satu jam kedepan kita baru-baru bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol seru tentunya dengan arusmer kita yang kece banget Betul banget Eh gue kan baru pindah rumah nih Iya serius Terus abis itu gue kayaknya butuh sesuatu untuk nge spice up rumah gue Mungkin lu kayak Biar lebih menarik gitu Dekorasi-dekorasi gitu model-model kayak gitu ya Boleh sih gue kepikiran sih dekorasi tapi gue gak ada ide nih dekorasinya tuh yang kayak gimana Ada ide gak lu? Mungkin lu butuh coba yang unik-unik gitu Misalnya Ini kita buat teman-teman Smart Viewers di rumah Kita mau kasih tau ini Ada 5 karya unik menggunakan kayu bekas Ini bisa membantu kalian untuk misalnya dekorasi rumah Atau mungkin Meja kerja kalian gitu Model-model seperti itulah Mari kita lihat dulu coba yuk Yang pertama nih ada apa? Yang pertama ini adalah dekor dinding dari kayu bekas Ini cara paling mudah ya buat menyulap ya kayu bekas itu dengan dijadikan bagian dari dekor dinding Jadi dek rekreasinya seperti yang satu ini nih Ini cuma kelihatan memang simpel banget ya Pokoknya disusun-susun aja kayaknya kayunya secara vertikal terus disambung-sambungin dengan modelnya biar terlihat dinamis gitu Jadinya ya tinggal tambahin peritilan-peritilan kecil lainnya gitu lah ya Iya bisa ditaruh ada lampu juga Terus juga bisa ada foto mungkin gitu kan Betul gitu Nah Smart Viewers ini yang pertama ya Coba kita lihat yang kedua Yang kedua Nah ini gantung adinding serba guna ya guys Ini buat kayu bekas kalian lebih supaya fungsional juga Disini bikin kayu-kayunya tuh supaya kelihatan vintage-nya sederhana gitu Terus ditambahin juga aksesoris-aksesoris gantungan supaya kelihatannya nggak cuma polos aja gitu Oke Terus banyak ya ini sebenernya bisa jadi gantungan kunci terus bisa naruh Betul Yang kalau ini modelnya lebih fungsional Yang ini modelnya lebih fungsional aja sih gitu Oke Nah coba kita lihat yang ketiga Yang ketiga ini adalah tempat tanaman Nah jadi ini juga lumayan bikin kreativitas kita untuk mengolah kayu bekas Benar Jadi juga bisa lebih manis Terus juga lebih Ada greenery-nya aja gitu buat di rumah Betul Nah tapi malah kalau yang ini mungkin Kalau yang kita lihat di gambar ini Lebih kompleks gitu ya Tapi buat temen-temen Sebenernya kalau misalnya mau bikin sendiri Bisa aja sih tinggalkan kayu besar gitu Lalu potong-potong sendiri sebenernya Dibikin kotak-kotak gitu Bikin kotak-kotak aja Masukin tanah pot Eh pot juga Tanah aja sama bibitnya Udah jadi deh gampang gitu Smart Viewers Terus Nah coba kita lihat yang keempat Nah ini nampan kayu kekinian Wih ini kalau misalnya lu lihat ini kayak Biasa kayak di Jepang-Jepang gitu ya Iya 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 Kalau di Jepang tuh biasanya kayak gini gitu kan Terus ngambang-ngambang kalau misalnya lu berendam gitu kan Biasanya ada bu kayak gini bu Iya di onsen Di onsen bisa Biasanya kayak gini nih Nah jadi ini tuh Tidak hanya bisa digunakan sebagai nampan Tapi juga bisa Apa ya Nambah nilai estetik juga Bener gitu guys Nah coba kita lihat yang terakhir Ini ada coffee table Dari palet kayu bekas gitu Wih ini simpel banget ya bu Cuma kayak kayu-kayu bekas gitu Terus di Ini kayak bekas peti itu biasanya abis itu disusun-susun Dipaku jadi satu Atau ini biasanya buat dari warung Warung kan biasanya kayak gini Tinggal ditolok-plak-plak gitu Buat penutup depannya gitu Nah ini bisa nih guys buat kalian dekorasi sendiri Atau bikin juga ya sewa untuk tukang kayu gitu Bikin kayak gini bisa lah temen-temen Supaya kelihatannya coffee table-nya kelihatan natural gitu Udah deh itu-itu semua Tapi bu ada satu lagi nih Apa? Ada satu bisnis juga yang keluar dari Menggunakan kayu bekas Oh jadi ada juga nih yang bisa buat gue dekor di rumah gitu ya Bener Dari kayu bekas juga Ini hasil kayu bekasnya menarik gitu Nah buat temen-temen gimana kalau misalnya kita lihat dulu aja Profil dari bisnisnya Mari kita lihat dulu Ini dia Suka banget sama bunga Bunga mawar, bunga tulip, bunga matahari Tapi Papa bilang Nah Jangan dicoret lampunya Jangan dicoret lampunya Kita bikin bareng aja buat mama gimana? Kita bikin deh bareng-bareng Pertama digambar dulu Pertama digambar dulu Dikit-dikit Jadi deh Terus kita foto Terus kita foto Kita kirim Besokannya Besokannya Lampunya jadi Surprise Wow Makasih sayang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Nah Ken boleh dong kenalin diri lagi ke temen-temen smartviews dirumah Sebagai siapa sih Ken di Violet ini? Oke Nama gue Ken Gue umur 24 tahun Dan sekarang kesibukannya itu lebih ke Yaudah running bisnis ini sama Ya mungkin nyari sampingan-sampingan juga sih Tapi Fokusnya lebih ke ngurusin bisnis ini Ke Violet ini ya Lo sendiri di Violet sebagai Ownernya? Sebagai ownernya Oh nah Oke Nah pas ngerjain Bisnis Violet ini Lo sendiri Atau ada partner Atau gimana? Dulu sih awalnya sendiri Pas baru mulai tuh May 2018 Terus selang tujuh bulan tuh Nyari co-founder juga sih Jadi emang Biar kita expand-nya bisa lebih gede juga Dan growth-nya pun bisa lebih lama Eh lebih cepat lah gitu Lebih cepat gitu Oke Nah ini Yang basic-nya juga nih Violet Nah ini Violet-nya Gue awalnya mikirnya Wah ini pasti nama orang ini Violet-nya Ternyata bukan Mohon maaf nih Violet-nya Violet nih Dapetnya dari mana sih lo? Oke Sebenernya simple sih Karena Dulu tuh Kita kan mau ngambil Pasti nama yang beda kan Yang Sebenernya kalo Kita di Kalo misalnya kayak di Entrepreneur gitu Kalo nyari nama tuh yang susah banget Iya Karena Susah banget nyari nama Karena emang ya Banyak banget bisnis disini kan Di Indonesia Atau di luar negeri Jadi kayak Pengen bikin sesuai yang beda banget nih Nah waktu itu tuh Kan emang model-model lampu desain Violet tuh sendiri kan emang kayak Ada garis-garis apa kayak gitu Semacam kayak wire gitu kawat kan Nah Jadi tuh emang Vio itu sendiri Sebenernya itu Dia tuh diambil dari bahasa Portugis kalo gak salah Itu tuh artinya kawat Tapi Itu kan yaudah itu cuma artinya doang kan Tapi sebenernya Tapi sebenernya ada makna yang lebih strong dibalik itu Vio itu sebenernya singkatan dari Future is ours Kenapa Karena Karena kita sebagai generasi muda Sebenernya kita bisa ngebantu nih Masyarakat Jadi Apa ya Prinsip kita kalo ngerunning bisnis itu gak cuman Kayak profit doang Tapi dari segi peoplenya juga kita harus ngebantu gitu Nah jadi kayak sebagai kita Generasi muda dan kita bisa build Ya kenapa Ya kalo bukan kita siapa lagi gitu loh Makanya itu artinya dari situ Artinya ternyata dalam ya Future is ours Mantul marah mantul ya Kalo misalnya bukan kita siapa lagi smart viewers Gitu Yunia Nah tadi kan udah ngomongin soal nama nih Nah sebenernya gue ada yang bikin gue lebih penasaran lagi Gimana bisa kepikiran untuk bikin bisnis kayak gini Oh iya bener Ini kan memang tadi Yang bisa kita highlight dari Violet juga itu karena Menggunakan kayu bekas ya bener ya Bener Nah itu awalnya kepikiran bisa Ya udah coba kita gini Oke Sebenernya awalnya itu Waktu itu sih dateng ke Kayak semacam tempat kayu gitu Waktu itu ikut orang tua Karena orang tua juga punya bisnis interior juga Terus kayak ngobrol-ngobrol Terus mereka tuh complaining gitu Kayak Kok kenapa ya kayak omset itu kecil banget Dia orang Jepara Dari Jepara dia ngerantau kesini Dia bikin kayak gitu Nah terus kayak Kenapa nih omsetnya kecil banget Kok kayak hidup susah Kayak gitu lah Pokoknya ya Biasalah ya mereka kayak Curhat-curhat gitu Buat bisnis sama hidup Buat life Nah dari situ Ya waktu itu ya iya-iya aja kan Bingung juga mau ngapain gitu kan Nah cuman pas ngeliatin itu kok Kayak banyak banget nih sebenernya kayak Sama mereka tuh dibuang-buang Kayak apa ya kayak Kayu-kayu-kayu Balok-balok sisanya tuh dibuang Atau nggak dibakar Kayak mereka tuh nggak ada kayak Kayak keinginan untuk Apa ya namanya Keinginan untuk Oh ini ada sisa nih Bisa diolah lagi Bisa diolah lagi nggak ya gitu Nah keinginan tuh tuh mereka nggak ada Oke Jadi kayak emang Mereka cuman nunggu orderan dateng Bikin Terus ya udah gitu loh Beres dapet duit Pulang kampung Abis Duit abis balik lagi Biasanya kayak gitu Duit abis balik lagi beneran Gimana nggak ini Nah akhirnya ya Susah juga gitu loh Sementara Sikap mereka kayak gitu Tapi complaining about life gitu loh Iya Susah gitu kan Nah waktu itu ya udah Ya cuman cukup tau aja nih Mereka nggak ngelakuin itu gitu loh Tapi belum kepikir Nah selang berapa lama Emang mau bikin bisnis Kepikir Apa bawa nama sosialnya juga ya Soalnya waktu itu simple kepikirnya Karena Pemerintah Indonesia tuh ngebantu kita banget Kalau kita bawa sosial Oke Dua hal yang pemerintah Indonesia bantu tuh Yang pertama kalau kita bawa sosial Yang kedua kalau kita bawa cultural Itu bisnis yang pasti akan dibantu sama pemerintah Nah Dari situ Ya udah Waktu itu kebetulan Ngobrol juga sama orang tua Dan nanya Kira-kira kalau misalnya ada kayu Ukurannya yang kayak kecil-kecil gitu Bisa dijadiin apa ya Kalau misalnya main interior Terus dia bilang Sebenarnya kalau interior tuh nggak banyak Maksudnya kalau untuk dekorasi rumah Tapi paling bisa lah jadi hiasan-hiasan gitu Oke Cuman waktu itu yang di refernya itu Bukan lampu Tapi kayak Tempat tatakan buat gelas Atau Misalnya kayak Tempat Misalnya vas bunga Atau apa kayak gitu ya Vas bunga kecil atau apa kayak gitu Nah yaudah waktu itu akhirnya Coba cari-cari Browsing-browsing Cari data juga Dan ternyata emang lighting itu Kalau dari data itu Lighting itu yang paling berkembang Oke Untuk bisnis dekorasi dalam rumah gitu ya Dekorasi Itu Apa ya Kayak lighting itu yang Paling berkembang lah Dibandingkan sama yang produk lain Oke Dia yang nomor satunya Nah jadi waktu itu yaudah Kita pikir Waktu itu Masih sendiri sih waktu itu Waktu itu mikir Apa jadiin lampu aja gitu kan Nah yaudah Akhirnya kayak gitu aja sih Akhirnya kita coba-coba Jadi lampu sebenarnya Ini gitu Akhirnya jalannya Jadilah Bisnis ini gitu ya Bentuknya udah Seperti ini kah? Dari awal atau Udah banyak banget Apa ya Kayak Maunya model kayak gini Ganti lagi Ganti lagi Tahan dulu Tahan dulu Jangan dijawab dulu Nanti abis ini smart viewers Karena ada yang mau lewat Makanya jangan kemana-mana Tetap disore-sore seru Seru banget